Sekolahku, sekolahku, cita-citaku Sekolahku, sekolahku, wujud mimpiku Sekolahku, sekolahku, masa depanku Sekolahku, sekolahku, wujud mimpiku kepada orangtuaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, halo Garudaput Perkenalkan, nama saya Naila Atta, kelas 2 Dari sekolah kita percinta Yaitu MDIM, Kinidau, Banjarmasin Sekolahku, kebiasanku Tema cerita Naila kali ini Dengan judul Baktiku Semangat Bersokolah Dengarkan ya Bangun tidur Ku terus mandi Tidak lupa Menggasas gigi Habis mandi Ku tolong ibu Membersihkan tempat tidurku Ini adalah kebiasaan Naila Dengan penuh semangat Sebelum berangkat ke sekolah Kemudian Pamit, pamit Sebelum pergi Salam Cium Mama Tersayang Kemudian Dengan senyum cantiknya mama Melepas kepergian Naila Yang diantar papa Dengan motor Kesayangannya Sebelum berangkat ke sekolah Naila Pamitan dulu Sesampai di gerbang sekolah Terdengar lonceng berbungi Teng 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 Tandah Jam pelajaran pertama Sudah akan dimulai Naila pun Bergegas masuk Dan Berjalan cepat Menuju kelas Tidak berapa lama Guru pun datang Dengan Sapa salamnya Dan semangat Naila dan teman-teman pun Menjawab salam Dengan kompak Pada jam pelajaran pertama Guru Sudah menjelaskan Tentang Adat kebiasaan Sebelum berangkat Dan Sepulang dari Sekolah Karena itu Adalah bagian Wujud bakti kita Kepada Orang tua Naila langsung Merenu Ada yang tidak Biasa di pagi ini Naila mengingat-ingat lagi Dan ternyata Naila lupa Pamit dan salam Kepada papa Seketika Perasaan Sudi dan bersalah Yang Naila Rasakan Sontak Saja teman Sebangku Naila Menepuk Bau Naila Dan berkata Semangat Naila Ayo Kita Semangat Terima kasih ya Ucap Naila Telan Ucap Naila Pelan Dekata tersebut Menyadarkan Naila Naila Tidak boleh larut Dalam kesedihan Tidak terasa Lonceng berbungi Tanda Berakhirnya proses Jam belajar Seperti biasa Naila Dijang put papa Terlihat papa Duduk di motor Kesayangannya Naila pun Mendekati papa Papa Naila minta maaf Pagi tadi Naila tergesa-gesa Masuk sekolah Naila hilang Belum pamit Dan salam Kepada papa Sambil memegang Telapak tangan papa Dan menciumnya Naila sayang papa Ucap Naila Kepada papa Teman-teman Pagi tadi Kalian udah cium tangan orang tua Belum? Alhamdulillah Kesimpulan dari cerita Naila Adalah Sekolah Merupakan wujud nakti kita Kepada Orang tua Kebiasaan yang positif Harus dibangun Sejak dingin Contohnya Pamit Dan saling Dengan orang tua Sebelum Berangkat ke sekolah Saling Memberi semangat Kepada teman Dan Mengungkapkan Kata Terima kasih Teman-teman Teman-teman Kita nyanyi Barung Yuk Barung Satu Dua Tiga Sekolahku Sekolahku Cita-citaku Sekolahku Sekolahku Wujud mimpiku Sekolahku Sekolahku Masa depanku Sekolahku Sekolahku Wujud mimpiku Kepada Orang tuaku Demikian cerita dari saya Mohon maaf jika ada kata yang salah Terima kasih Saya Nailata Salam literasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih